Vaksin COVID-19 untuk warga terus dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Warga mendapatkan vaksin booster atau suntikan ketiga untuk memperkuat imun tubuh. Selain itu juga masih tetap dilayani untuk vaksin dosis pertama dan kedua juga vaksin untuk anak-anak. Sebelum divaksin, warga dilakukan pendataan dan dicek kesehatan. Agar warga lebih bersemangat, penyelenggara vaksin memberikan minyak goreng gratis. Warga merasa senang vaksin dengan diberikan setengah kilogram minyak, apalagi saat ini minyak sedang mahal. Ini selaku masyarakat umum biar bisa beraktivitas lebih nyaman dan lebih aman, sehingga harapan kami dari masyarakat dengan adanya vaksin booster ini, kita bisa beraktivitas normal tanpa dengan dirasai ketakutan. Saya ikut vaksin booster yang ketiga. Alhamdulillah, saya bisa mengikuti vaksin booster yang ketiga. Saya bisa melakukan aktivitas setiap hari, biar bedan saya sehat. Alhamdulillah, saya dapat minyak dan dapat vitamin, buat minum saya, bedan saya sehat dan kuat. Semangat, Bapak, terima kasih, Pak Gampus Kesmas Kedunguni 2, semangat kerjanya. Oke, terima kasih. Vaksinasi kali ini dilakukan di Puskesmas Kedunguni Kabupaten Pekalongan, dan disiapkan sebanyak 800 dosis vaksin dalam sehari, dan bisa ditambah jika memang masih kurang. Kalau sasaran ada 800 ya, Pak. Terus vaksin yang dipakai, Pfizer, AstraZeneca, sama Sinovac untuk khusus dosis 1 dan 2 anak. Itu booster ya? Iya. Harapannya? Harapannya ya, semoga bisa lancar ya hari ini. Lalu capaian vaksin, baik di Puskesmas kami maupun Kabupaten itu baik. Sekarang capaiannya berapa di sini sih? Untuk dosis 1, 72. Eh, 74 mungkin yang terakhir ya, 74. Dosis 2 sudah 65 persen. Capaian vaksin untuk dosis pertama sudah sekitar 90 persen. Vaksin kedua 60 persen, dan vaksin anak-anak sudah hampir 100 persen. Pemberian vaksin akan terus dilakukan untuk warga dewasa, anak-anak juga booster. Saya Frobani Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.